Pemirsa Panitia Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarli telah bekerja untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pemilu 2024 mendatang. Pantarli sudah melakukan coklit hampir mencapai 100%. Pantarli bekerja dari 12 Februari sampai dengan 14 Maret mendatang. Coklit dilakukan di 11.032 TPS yang tersebar di 1.585 desa atau kelurahan dari 144 kecamatan di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Seluruh komisioner KPU Provinsi Jambi juga melakukan supervisi dengan turun secara langsung bersama Pantarli untuk melakukan coklit di beberapa wilayah. Komisioner KPU Provinsi Jambi Adienti mengungkapkan Pantarli sudah melakukan coklit hampir mencapai 100%. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam proses e-coklit. Yakni kendala jaringan dikarenakan tidak semua wilayah, terdapat jaringan untuk mengakses e-coklit. Sementara itu kendala lain yang ditemui di lapangan adalah kondisi geografis, rumah yang terletak jauh. Kemudian juga ada masyarakat yang sudah didatangi tapi kebetulan tidak ada di rumah. Kendala terhadap e-coklit mungkin kendala sinyal ya, kita tentu kan sinyal tidak ada. Kemudian kalau kendalanya dari rumah ke rumah, ada masyarakat itu pantarlinya sudah datang ke rumah orang yang sakutan tapi orangnya tidak di rumah. Terjauh ini dari pantauan kami kan kami melihatnya dari laporan Google Sheet yang saya menurunkan ya. Ada yang paling menurunkan itu 25% di beberapa TPS, tapi ada 775 TPS itu sudah menyelesaikan 100% coklit manualnya. Jadi ada 775 TPS tadi cek yang kami cek. Iqbal Jik TV melaporkan